ya terus ini juga bisa berguna buat ini guys kaya enteng banget sumpah aku tuh beli ake banget enteng banget aku beli si jiloro teluk papat lima aku beli lima guys bayangan lima berarti swidak swidak dollar lah ya aku bakal lihat lagi ini lagi tapi biasanya selaka guys mulanya gerano gue aku kayak borong loh aku juga beli ini kalian tahu gak sih ini guys nih lihat aku beli dua sebenarnya kurang dia apa tapi anak umum gigi gede jadi gigi kayak ngomong bayi sayur gitu ternyata harganya roh dollar menurut aku sih murah ya karena yang jadi kayak mangkok seperti ini simple ini tinggal satu ya makanya aku beli lucu banget aku kewis juga cita-cita aku tuh pengen punya anak banyak amin selamat menikmati hai 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 kembali lagi temen-temen di channel youtube nya video formosa assalamualaikum warahmatullahi satu niman hauma oke temen-temen jadi disini aku habis keramas bagaimana aku ayo ora temen-temen cantik apa enggak rambut aku jadi ini adalah potongan rambut aku yang terbaru yang kemarin fotong ya seperti ini tapi ini gitu potong mani wicak dan dan yang nyong mani aku potong sendiri seperti ini jadi aku tuh kalau potong rambut aring salon ya guys aku gue ora serg dan menurut cocok ini aku wis ngomong wis blablabla kayak gini kayak gitu ceget ceget aja aja gue gue kadang tukang cukur gue nek neng salon gue orang sing intinya orang serges pasti aku balik rumah pasti aku ditandani dewek pasti anak beneng aku cintak cukur maning nah seperti inilah pokoknya guys jadi kalian udah tahu kan pas aku potong rambut tuh hasilnya gimana aku tuh agak sedikit kecewa jadi aku tuh selama ini sebenarnya potong rambutnya tuh sendiri ya dewek potong rambut dewek soalnya aku modern rambut gue kayak gini guys intinya modern rambut gue modern rambut emo emonyong jadi seperti itu dia cuma kayak gini guys pokoknya simple modern rambut aku gitu cukur neng aku dewek nanti kalau panjang aja nanti kalau udah panjang biasa nek aku gue nekang rumah gue kudune ya kudune nek biasa nek biasa nek aku potong rambut neng salon aku angkuma gue rambutin dawek neng neng nyong gue kudune wis tek 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 terus biasane geneng kenek kayak gede oke cerita aja ya kayak gede rambut gue tewek na eh gede aku potong gese meneng neng 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 terserak war di kapak neng soalnya nek aku jor joran losan nge gede ya gue kadang merembet merembet guys merembet merembet ngisor ngisor nah jadi ini juga aku tuh agak gak setuju karena apa dia itu ngelewihi ngisani rambutku gue seupil guys seupil sending banget ga sing dawek sedangkan nah gigi anak sing dawek semennya gede kudune aja semennya kudune aja dawek kudune sih neng durba kayak gede kayak gue loh temen-temen jadi cerita aku kalau potong rambut ya karena aku udah terbiasa dari dulu dari SMA lah aku potong rambutnya kayak gini emo ya karena raya gue bunder dan aku juga seraknya potong rambutnya kayak gini lah pokoke bagi kalian apakah kalian punya ciri khas rambut kalian sendiri silahkan tulis komentar di bawah ya nah oke temen-temen jadi langsung aja di video kali ini aku tuh bakal mereview ya belanjaan aku yang belanja murah-murah oke guys selamat menonton jadi ini ya belanjaan aku ya barang-barangku yang pertama ada lagi ya kan aku udah pernah beli ini serimut yang merk ini ya seperti ini dan disini daiso pokoknya yang ini daiso ya yang ini ini tuh harganya 12 dollar aja guys 12 dollar ya sekitaran selawai ewu lah paling larang ke selawai ewu juga ya selawai ewu tapi bahan luar negeri tuh enak ini tuh enteng banget sumpah guys enteng banget terus enteng banget terus juga lembut makanya aku beli ini tuh beli buat nanti aku punya anak kalau enggak enggak bayi yang enggak kado bayi kayaknya enggak selimut bayi juga enak guys enteng banget ya Allah Masya Allah harganya 12 dollar an kenapa aku tuh beli banyak ya temen-temen aku tuh beli banyak karena biasanya nek nengkana gue lagi anak kalau kadang produknya ganti-ganti terus loh temen-temen enggak saha enggak orang selalu nek anaknya terus ini juga bisa berguna buat ini guys ya enteng banget sumpah aku tuh beli akibat enteng banget aku beli siji loro teluk papat 5 aku beli 5 guys bayangan 5 berarti swidak-swidak dollar lah ya aku bakal lihat lagi ini yang warna ini kayaknya lucu banget gitu ya kayak warnanya kalem bisa buat sal gitu aku mau njajalah dia kan lucu banget guys Masya Allah tuh kan warnanya tuh kayak sarung tapi ini enggak kalau di layar kelihatannya kayak butuk ya tapi enggak guys itu baik bagus banget kalem warna ungu-ungu ke coklatan kan ada ungu-ungunya nah seperti ini dia kalem warnanya guys kalau enggak ya bagus yang ini putih agak cerah ya seperti ini hasilnya itu harganya 12 dolaran lumayan banget sumpah pokoke Oh enteng terus g nah ini juga bagus kalau di layar kelihatannya jelek kayak sarung ya tapi kalau aslinya enggak guys aslinya tuh warnanya cerah banget loh bagus itu juga bisa buat salah lucu banget deh terus aku kemarin kemarin kan beli lagi udah wisgari semending hai 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 nah sepertinya waduh lucu banget guys biar juga anget guys enteng jena entegi ini aku tujuan ini cuma beli buat kayak nanti yang lagi gua bisa buat kemulan anaknya guys neng rumah Hai enteng banget sih soalnya enteng banget guys lucu banget tuh pokoknya baguslah pokoknya gitu loh coba lihat yang pink Hai yang pingnya juga keren enteng guys gitu suka banget pas banget kayak buat selimut bayi gitu loh kayak pas banget lahiran ini kan anget adem terus biasanya girek dicuci cepet garing seperti kalian diperes ya dikeringkan cepet garing hai 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 gateru disini aduh sebenarnya aku belanja ini banyak banget ini tas travel tas kayak gini guys kita segir gander rolas dolaran dan temen aku tuh biasanya geel pasaran ya ukuran ukurannya ini 26 cm x 20 tingginya 10 cm ya seperti ini ya biasanya pasaran itu selawai dolar tapi dia sikir gane jadi rolas dolar kayaknya pas lagi wingi-wingi udah panas panas guys ganti kayaknya pas lagi kemarin kemarin tas ini itu ya temen-temen harganya selawai deh tapi kok sekarang nggak ada harganya pokoknya nggak ada harganya jadi aku borong sumpah aku tuh borong banyak banget tas ini pokoknya aku tuh habis 150 lebih dan tas ini tuh udah aku pakai ya karena ini aku tuh belanja lama aku sedangkan aku harus beres-beres baju nah ini sisa satu padahal sebenarnya aku mau kasih temen aku tapi ini sisa satu sedangkan aku masih butuh lagi ya ntar kalau insya Allah kalau aku ada rezeki aku beli lagi tapi biasanya harus laka guys mulanya geranu gue aku kayak borong loh biasanya gue borong kadang murah-murah-murah tapi borong yang tengeake tapi ya nggak apa-apa lah nggak nyesel sumpah jadi baju atau celana dalam atau kaos-kaos itu bisa ditaruh di sini ya yang enggak muat udah di simple terus jadi nanti tahu kalau misalkan aku beli ada warna ungu ada warna pink kebanyakan sih warna pink karena banyak yang warna pink jadi jadi tahu kaos apa-kaos apa itu ditaruh di sini yang warna itu jadi tinggal ngambil aja ya karena sekarang itu udah pergantian antara musim panas atau musim dingin ikan aku juga aku juga pakai kayak gini ya itu kayak menurut aku berguna banget jadi kalian bagi TKW bahwa wajib punya ini ya ini tuh buat madaya kecil-kecil kayak buat cawet kayak gitu telana dalam ini kaos-kaos juga bisa kalau ada yang gede banget kayak gitu travel bag gitu itu juga ada itu disana juga ada ada yang harganya 12 dollar gue kayak harganya kayak eh bahannya tipis tapi menurut aku juga lumayan aku juga ada aku juga udah punya pokoknya ada lah nah seperti itu lah ya temen-temen jadi mendingan di wadah kayak gede banget kalian baju kalian itu kebanyakan ya kayak gini travel bag nah seperti ini oke nek aku juga beli ini kalian tahu gak sih ini guys nih lihat aku beli dua sebenernya kurang lagi apa tapi anak umong anak ibu-ibu boleh tigian jumut loro aku juga pengen jumut loro nah ini tuh adalah tempat gitu loh ya temen-temen itu gede kayak raiku gigi gede jadi gigi kayak ngomong bayi sayur gitu ternyata harganya roh dolar menurut aku sih murah ya terus intinya gedein barang-barang kan jepang guys di daiso gedein barang-barang kan jepang intinya insyaallah apik soalnya majikan aku bahannya gelas-gelas aja juga tukunan nengkana neng daiso nah seperti ini loh hi hi jadi kita yang jadi kayak mangkok seperti ini simple tipi terus juga ada bolongannya tinggal disantelin aja terus bisa di klub kayak gini guys jadi seperti ini ya biasalah temen-temen ibu-ibu ya kalau bilang sih ngege-nge aku gue seneng jadi insyaallah aku tuh kayak nggak mau beli-beli baju lagi lah karena baju udah banyak paling aku bakalan ngumpulin perabotan perabotan rumah tangga nah guys jadi menurut kalian gimana ini barangnya bagus apa enggak harganya 25 ribu kalau Indonesia nya 25 ribu ya kalau Hong Kong itu harganya 12 dolar tapi menurut aku sih ini murah banget keren nah seperti ini juga bisa buat mangkok terus juga keren guys ini karet insyaallah barang luar negeri gue apik ya terus ini yang warna hijau nya nah ini yang warna hijau seperti ini ya warna hijau oke lah menurut aku oke banget menurut aku sih murah nah terus oh iya ini aku tumbas gini guys karena gue gak mau kolor kolor ya nah kalian lihat itu kan dari Jepang guys kalian tau ini aku juga lihat ini guys gini-gini gak ngusruk gak nyedot umbal bayi aku ini tinggal satu ya makanya aku beli lucu banget aku gue juga cita-cita aku tuh pengen punya anak banyak amin lucu banget guys sih gak gak seruk gak seruk sih gak ngano umbal hahaha nah udah oke guys jadi kok aku beli sedikit banget ya mungkin karena aku juga beli sikat ini pokoknya harganya serba 12 dolar dan aku juga beli handset guys aku juga tuku handset nah ini handset rolas dolar menurut aku lumayan handsetnya lumayan panjang juga iya terus juga oke bisa buat telepon oh menurut aku oke guys lah produk-produk ini nih produk ini dari Jepang yang dawal menurut aku sih oke lumayan temen-temen terus aku juga ada lagi beli apa ya oke guys nah gue juga rolas dolar guys kayak lumayan kayaknya tinggal dicantelin enggak itu kayak sebenernya tempat bunga tapi ini tuh kayak lucu mungil jadi aku pengen beli oh iya aku juga beli jepet jepet guys gue juga beli jepet pokoknya aku tuh abis banyak banget 150 dolar 50 berapa ya intinya itu kayak 300 ribuan itu belanja kayak gini tadi itu kecil-kecil lagi guys jadi seperti itu nah pokoknya aduh boros banget aduh enggak apa-apa lah ibaratnya kayak yang penting bentuk barang kayak temen-temen aku aku kayak boros-boros tuku-tuku barang tapi ini aku makan aku makan jujur aja terserah aku naik makan gue orang kepengen Singapriwi karena aku udah tau makan-mangan apa naik makan sih aku bisa sederhana aja ada orang yang kepengen kayak makan ngelestoran atau warung-warung indo aku tuh kayak biasa guys enggak terlalu tapi aku borosnya tuh boros beli barang-barang aku jadi kayak gitu ya Allah pokoknya dokain aku semoga aku cepet sukses amin ya robbal amin pokok aku baru kasih tau ke kalian barang-barang aku yang udah di cengli-cengli yang udah diberesin ya kok aku pucat banget ya nah jadi ini guys nah ini juga tasnya kan udah aku pakai satu nah ini ini tuh ini adalah tas travelnya yang kayak tapi ini yang gede ya buat wadah barang ini tuh panjang guys panjang banget tuh sampai situ lah ya itu bener aku juga lumayan harganya 12 dolar aja dan ini juga intinya lumayan lah jadi nggak berantakan gitu ya terus kalau ini ini tuh dulu aku bekas dari Taiwan ya ini tuh bekas dari Taiwan trash travel yang aku maketin kardus terus aku dapat ini nah tuh kan jadi kayak gini jadi menurut aku sih oke banget ya terus bisa diambil ini kan ada selereknya kayak gini semoga bermotivasi buat kalian ya untuk beresik lambi kayak gini nah seperti itu ini tuh barang-barang aku guys ini tuh jaketnya anak-anak aku anakku maksudnya anakku sici seperti itu ya oke aku mau beresin ini dulu kayak mambra-mambra oke guys terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye kalo wouldn'ting let